Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan kami dari kelompok 5 Nama saya Kuku Tilaksono, NPM 37 Ada juga Awit Mahesti, NPM 41 Dan juga Alvia Ayu, NPM 56 Di sini kami akan mempresentasikan Tentang hubungan guru dengan organisasi profisinya Sebagai tugas untuk mata kuliah ke PGR-an Dan di sini kita akan melihat Keterkaitan antara guru dan juga Organisasi profisinya Hubungan guru dengan organisasi profisi Kita bisa melihat bagaimana Mereka saling berkaitan satu sama lain Guru membutuhkan organisasi profisi Untuk sebagai wadah mereka Untuk meningkatkan standar mereka Dan juga mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan guru dan juga pendidikan Lalu juga organisasi profisi guru Membutuhkan guru-guru Untuk membangun fondasi Atau membangun organisasi profisi Itu menjadi sebuah organisasi yang profesional Dan di sini Saya akan menjelaskan tentang empat slide Yang pertama ada keberadaan organisasi profisi guru Lalu juga fungsi keberadaan organisasi profisi guru Keberadaan organisasi profisi guru Dan juga empat Yang itu Empat jenis organisasi profisi keguruan yang ada di Indonesia Dan kita akan mulai kepada keberadaan organisasi profisi guru Jauh sebelum Indonesia merdeka Kita tahu bahwa guru berjuang untuk mencerdaskan Untuk menestarakan orang-orang di Indonesia Itu dimulai pada tahun 1912 Ketika dimana guru-guru Indonesia membentuk persatuan guru India Belanda Itu adalah sejarah pertama kali Indonesia membentuk organisasi profisi guru Mereka berjuang untuk mencerdaskan bangsa di tengah penjajahan Itu bukanlah hal yang mudah di tengah Tidak bolehnya Masyarakat peribumi untuk sekolah Dan sampai mereka akhirnya Terus berjuang Meskipun harus bersembunyi-sembunyi Dan sampai akhirnya Indonesia bisa merdeka Dan membentuk banyak organisasi profisi guru Keberadaan organisasi profisi guru Merupakan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 Disebutkan bahwa guru wajib membentuk organisasi profisi Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah Di sini kita bisa lihat bahwa di tingkat terkecil pun Guru membutuhkan organisasi profisi untuk mendukung Untuk mensupport apa yang mereka lakukan Atau profesi mereka untuk mengajar Dan apalagi di daerah-daerah terpencil Kita tahu bahwa mereka sangat membutuhkan Support dari orang-orang dari pemerintah Bahkan dari masyarakat Dan di sini perang organisasi profisi guru Untuk membantu mereka yang berada di daerah-daerah terpencil Atau yang kekurangan Dan juga kita tidak lupa bahwa Organisasi di tingkat daerah atau terkecil Itu harus terintegrasi dengan tingkat yang ada di tingkat nasional Dan di dalam organisasi profesi guru Juga mengatur segala hal tentang guru dan juga kode etik Tidak lupa bahwa organisasi profesi guru Juga bertugas untuk mengatur segala hal Yang berkaitan dengan guru Bagaimana cara mereka mengajar Standart mereka Dan bagaimana mereka memperkembangkan diri mereka Dan juga kode etik yang mereka miliki Mereka punya kode etik dalam menjalankan tugas mereka Itu adalah penjelasan dari keberadaan organisasi profesi guru Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi keberadaan organisasi profesi guru Yang pertama fungsi pemersatu Organisasi profesi kependidikan merupakan organisasi profesi Sebagai wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan Dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan Jadi seorang guru mereka harus menjadi satu kesatuan Yang mana mereka punya standar Yang sama untuk mengajar Yang punya standar-standar khusus Yang harus ada di dalam seorang guru Dan ini menjadi satu wadah Dimana organisasi profesi guru harus Melakukan Standardisasi pada seorang guru Dan fungsi pemersatu ini juga tidak hanya mempersatukan guru dengan guru lainnya Tapi juga segala aspek yang berkaitan dengan kependidikan yang ada di Indonesia Dan yang kedua adalah fungsi peningkatan kemampuan profesional Fungsi peningkatan kemampuan profesional tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992 Pasal 61 yang berminyi Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah Untuk meningkatkan dan mengembangkan karir Kemampuan, kewanaan profesional, matabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan Di sini meningkatkan dan mengembangkan karir Yang dimaksud bisa saya berikan contoh yaitu Seperti PPK, KKQ, seperti itu Tugas dari organisasi profesi guru dalam mengembangkan dan meningkatkan karir dari guru Karena banyak sekali guru di Indonesia itu yang mereka enggan meningkatkan dan mengembangkan karir mereka Mereka merasa sudah cukup untuk ketika mereka sudah bisa mengajar Itu mereka sudah merasa cukup Padahal mereka harus senantiasa untuk meningkatkan dan mengembangkan karir mereka Karena itu tertuang dalam undang-undang dari kependidikan Yang mana mereka harus mengembangkan potensi yang mereka miliki Dan kita juga bisa memikirkan bagaimana cara kita mengajar hari ini dan 100 tahun lagi itu berbeda Maka dari itu menjadi seorang guru harus selalu saja meningkatkan dan mengembangkan karir mereka di bidangnya Lalu kewenangan profesional Kewenangan profesional seorang guru ada tiga yaitu Kewenangan instruksional Yang mana mereka mengajar Kewenangan administrasi yang berada di sekolah Dan juga kewenangan bantuan akademik ketika murid-murid membutuhkan bantuan mereka Dan juga tugas dari organisasi profesi guru adalah Mesejahterakan tenaga kependidikan Ini yang paling penting Kita tahu bahwa banyak sekali guru yang di daerah-daerah terpencil Mereka bisa dikatakan kurang sejahtera dibanding dengan guru-guru yang ada di daerah-daerah yang lebih dekat dengan pusat kota Di sini peran dari organisasi profesi guru untuk mesejahterakan mereka Baiknya mereka bisa setara dengan guru-guru yang lain Dengan kondisi yang mungkin jauh berbeda dengan yang ada di kota dan juga di pedalaman Itu tadi adalah fungsi keberadaan organisasi profesi guru Sebenarnya ada banyak hal fungsi di sini Tapi kami hanya membahas dua poin yang menurut kami yang penting yang harus dibahas di sini Dan kita akan pergi ke slide selanjutnya Yang ini kewenangan organisasi profesi guru Kewenangan organisasi profesi guru diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Yang mana A. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa organisasi profesi guru harus menetapkan dan menegakkan kode etik guru Guru tidak bisa sewena-wena dalam menjalankan profesi ini Yang mereka punya standar sendiri dalam melakukan tindakannya Lalu B. Memberikan bantuan hukum kepada guru Tidak banyak guru di Indonesia yang menghadapi masalah hukum Dan di sini kewenangan organisasi profesi guru adalah memberikan bantuan hukum Bukan mendukung Jadi di sini memberikan bantuan hukum kepada guru untuk menyelesaikan masalah-masalahnya Lalu ada juga C atau C Maksud saya memberikan perlindungan profesi Di sini memberikan perlindungan profesi Maksudnya kita tahu bahwa setiap profesi pasti punya resiko-resiko sendiri Apalagi kalau kita berpikir tentang guru yang ada di daerah-daerah terkencil Bagaimana mereka berjalan ke suatu daerah menuju daerah lainnya Yang mana jika kita berada di daerah terkencil itu jauh dengan medan yang sangat sulit Di sini perlindungan profesi perlu kepada guru-guru yang ada di daerah terkencil Dan ini adalah kewenangan dari organisasi profesi guru untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan profesi Lalu ada juga poin D Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru Seperti yang saya katakan di slide sebelumnya Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru adalah tugas dari organisasi profesi guru Yang mana contohnya seperti KKG dan PPG itu adalah jenis-jenis pengembangan dari profesi guru yang harus dilakukan oleh seorang guru Lalu E Memajukan pendidikan nasional Yang paling penting adalah memajukan pendidikan nasional bagaimana kita bisa membuat pendidikan ini menjadi lebih baik, lebih maju Sesuai dengan standar yang ada Lalu yang selanjutnya, slide selanjutnya Empat jenis organisasi profesi kekurian yang ada di Indonesia Yang pertama ada PGRI PGRI terbentuk pada 1912 ketika masih bernama Persatuan Guru Hindia Belanda Lalu setelah merdeka, mereka mendeklarasikan PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia pada tanggal 25 November Yang kedua ada Ikatan Guru Indonesia yang terbentuk pada tahun 2009 Mempunyai anggota yang guru-guru di Indonesia dan juga dosen Lalu tiga ada juga Federasi Guru Independen Indonesia atau FGII yang terbentuk pada tahun 2002 Yang mana juga berisi tentang tenaga kependidikan yang ada di Indonesia Lalu ada juga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Preguni Yang terbentuk sudah lama, ya ini pada tahun 1958 Yang mana saat itu masih sangat sulit sekali mendapatkan organisasi-organisasi Membentuk organisasi guru yang benar-benar berkualitas Lalu mereka Nahdlatul Ulama membentuk sebuah lembaga pendidikan Atau organisasi pendidikan yang bernama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Awit Mangesi Dermastiti Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kuku sebelumnya Yaitu tentang keberadaan organisasi profesi guru Fungsi keberadaan profesi guru Kewenangan organisasi profesi guru Dan juga jenis organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia Kemudian saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu Yang mempelajari bagaimana seharusnya Perilaku tingkat individu, tingkat kelompok Serta dampaknya terhadap kinerja Baik kinerja individu maupun kinerja kelompok Termasuk organisasi guru Perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, memprediksikan Dan juga menjelaskan tentang apa saja yang akan terjadi Dalam program-program yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut Dan juga mengontrol jalannya program tersebut Kemudian yang kedua adalah komitmen organisasi Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan Di mana seorang pekerja atau guru memihak organisasi tertentu Sekolah ataupun organisasi profesi yaitu PGRI Serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan Keanggotaan dalam organisasi tersebut Hakikatnya, komitmen organisasi guru adalah Keterikatan emosional seorang guru dengan sekolah Di mana ia bekerja sehingga ia bersedia bertahan Mengidentifikasi diri dan juga terlibat untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah Kemudian komitmen organisasi guru terjadi Sejak awal guru memasuki sekolah tersebut Atau sejak awal guru memasuki organisasi tersebut Kemudian yang ketiga adalah Saya akan menjelaskan tentang peran PGRI Dalam meningkatkan profesionalitas guru Guru begitu banyak mendapat sanjungan Seperti guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa Guru adalah pejabat mulia Dan guru adalah orang yang digugu dan diterung Ungkapan tersebut merupakan upaya untuk memotivasi guru Untuk menjalankan tugasnya Guru memiliki prestis terhormat Akan tetapi sebagai profesi yang rentan Dan sebagai profesi yang rendai imbalan Yang tidak memadai untuk memperjuangkan hak-haknya Guru memerlukan organisasi profesi Yang tertuang dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 Pasal 41 Sebelum menjelaskan tentang Undang-Undang ini Saya akan menjelaskan apa yang saya maksud tentang rentan di sini Rentan di sini adalah bahwa Sekarang ini guru rentan terhadap hukum Misalnya saja banyak kasus guru yang terlibat Atau masuk ke dalam penjara Karena hanya menjewar muridnya Memang kita tidak tahu bagaimana Kondisinya saat itu Tetapi bukankah guru itu sudah pasti punya alasan Untuk melakukan hal itu Nah rentan yang saya maksud adalah Rentan terhadap hukum Guru sangat rentan terhadap hukum Kemudian Yang tertuang dalam Undang-Undang No.14 tahun 2005 Pasal 41 Yaitu Bahwa guru membentuk organisasi profesi Yang bersifat independen Dan berfungsi untuk Memajukan profesi Meningkatkan kompetensi Karir, wawasan kependidikan Perlindungan profesi Kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat Dalam pasal ini dijelaskan juga bahwa Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi Agar kita bisa mendapat Perlindungan-perlindungan hukum Dan juga hal-hal lainnya Untuk menyejahterakan kita sendiri Kemudian peningkatkan Peningkatan profesionalisme Seorang guru mutlak Diperlukan untuk meningkatkan Kualitas pendidikan secara mikro Dan juga makro Yang pertama saya akan menjelaskan Tentang mikro Secara mikro Guru bertanggung jawab Dalam meningkatkan tingkat Penguasaan siswa terhadap materi Yang diajarkan di sekolah Untuk dapat diterapkan dalam lingkungannya Guru juga menjadi agent of change Terhadap perubahan pola pikir Sikap, tingkah laku Skill atau keterampilan Maupun pengembangan bakat Dan kreativitas peserta didik Kemudian yang kedua adalah secara makro Secara makro guru dapat Berperan dalam pencapaian Tujuan pendidikan sekolah Tujuan pendidikan secara umum Dan juga tujuan pendidikan nasional Yang dicanangkan dalam Atau oleh pemerintah PGRI sebagai organisasi profesi guru Bertanggung jawab Untuk memenuhi hak-hak guru Sebagai petugas profesi Sebagai anggota PGRI Guru juga berhak mendapatkan Perlakuan dan juga tanggung jawab Dari PGRI Sebagai berikutnya Yang pertama adalah Guru sebagai anggota dari PGRI Berhak mendapatkan perlindungan hukum Bantuan hukum Hak untuk diperjuangkan nasib Dan kesejahteraannya Mengawal dalam meningkatkan Keprofesionalitasnya Serta mendukung setiap guru Dalam meningkatkan Kualifikasi pendidikannya Dalam hal ini PGRI harus berpartisipasi aktif Sebagai organisasi profesi Dan juga bertanggung jawab Untuk ikut serta aktif dan konstruktif Dalam melaksanakan tugas Keprofesionalitas Keprofesionalitasan guru Sebagai anggota terdepan PGRI Yang dapat memahami dan juga Memperjuangkan hak-hak guru Kemudian yang kedua adalah Guru berhak mendapat perlindungan Dalam melaksanakan tugas Dalam bentuk rasa aman Dan jaminan keselamatan Dari pemerintah Pemerintah daerah Satuan pendidikan Organisasi profesi guru Atau PGRI Dan atau masyarakat Sesuai dengan kewenangan Masing-masing Ini sangat penting Bagi guru Yang ketiga adalah Guru berhak mendapatkan Perlindungan profesi Terhadap Pemutusan hubungan kerja Yang tidak sesuai Dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Pemberian imbalan Yang tidak wajar Dan juga Pembatasan dalam Menyampaikan pandangan Kemudian yang keempat adalah Guru juga berhak Mendapatkan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja Dari satuan pendidikan Dan penyelenggara Satuan pendidikan Terhadap resiko Gangguan keamanan kerja Keselakaan kerja Kebakaran pada waktu kerja Bencana alam Dan juga Kesehatan lingkungan kerja Atau resiko lain Guru berhak Memperoleh akses Memanfaatkan sarana Dan prasarana Pembelajaran yang Disediakan oleh Satuan pendidikan Penyelenggara pendidikan Pemerintah daerah Dan juga Pemerintah pusat Kemudian guru Memiliki kesempatan Untuk mengembangkan Dan juga Meningkatkan Kualifikasi akademik Dan juga Kompetensinya Serta untuk Memperoleh pelatihan Dan pengembangan Profesi Dalam Bidangnya Kemudian Saya akan menjelaskan Tentang sikap guru Terhadap Organisasi profesi Dalam PGRI Guru Secara bersama-sama Memelihara Dan juga Meningkatkan Mutu organisasi PGRI Sebagai sarana Perjuangan Dan pengabdian PGRI Sebagai organisasi Profesi Memerlukan Pembinaan Agar lebih Berdaya guna Dan berhasil guna Sebagai wadah usaha Untuk membawakan Misi Dan memantapkan Profesi guru Contoh sikap yang pertama Yaitu guru Harus menjadi Anggota Organisasi Profesional Yang berperan Aktif Dalam Melaksanakan Program-program Organisasi Kemudian Yang kedua Adalah guru Aktif mengembangkan Organisasi Profesi Agar menjadi Pusat Informasi Dan komunikasi Pendidikan Untuk kepentingan Guru Dan juga Masyarakat Yang ketiga Kemudian guru Memberi tugas-tugas Organisasi Profesi Sebagai Suatu Bentuk tanggung jawab Inisiatif Individual Dan juga Integritas Dalam Tindakan Profesional Lainnya Kemudian guru Tidak melakukan Tindakan Dan mengeluarkan Pendapat Yang dapat Merendahkan Martabat Dan eksistensi Organisasi Profesi Atau PGNI Kemudian guru Tidak menyatakan Keluar dari Keanggotaan Organisasi Profesi Tanpa alasan Yang dapat Dipertanggung jawabkan Kemudian ini Yang dapat Saya sampaikan Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Alfia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Alfia Ayu Apriliantina NPM 56 Dari Kelas 4B Di sini Saya akan Melanjutkan Presentasi Mengenai Hubungan Guru Dengan Organisasi Profesi Pertama Saya akan Membahas Mengenai Kebelehan Hubungan Antara Guru Dengan Organisasi Profesi Yang pertama Guru harus Bertindak Sesuai Dengan Tujuan Sistem Tujuan Sistem Di sini Yang dimaksud Adalah Segala Tindakan Dan Perbuatan Guru Itu Harus Berdasarkan Dengan Tujuan Yang telah Tertulis Dalam Sistem Atau Organisasi Yang Kedua Adanya Hubungan Timbal Bali Antara Anggota Profesi Dengan Organisasi Baik Dalam Melaksanakan Tanggung Jawabnya Ataupun Saat Memperoleh Haknya Yang ketiga Organisasi Profesional Harus Membina Dan Mengawasi Para Anggotanya Yang keempat Kewajiban Membina Organisasi Profesi Merupakan Kewajiban Semua Anggota Dan Juga Semua Pengurus Karena Tanpa Adanya Kerjasama Antara Semua Anggota Juga Semua Pengurus Maka Pembinaan Organisasi Tersebut Tidak Akan Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Dan Bahkan Bisa Jadi Organisasi Tersebut Menjadi Bubar Yang Kelima Setiap Anggota Harus Memberikan Sebagian Waktunya Untuk Kepentingan Pembinaan Profesinya Dan Semua Waktu Dan Tenaga Yang Diberikan Oleh Para Anggota Dikoordinasi Oleh Para Pejabat Organisasi Tersebut Selanjutnya Kedidakbolehan Hubungan Antara Guru Dengan Organisasi Profesi Yang Pertama Guru Anggota Organisasi Profesi Atau Guru Tidak Boleh Terlibat Dalam Organisasi Politik Praktis Politik Praktis Itu Segala Tindakan Yang Politik Yang Dapat Berdampak Wada Masyarakat Maupun Pemerintah Sedangkan Guru Itu Harus Bersikap Netral Jadi Dia Tidak Boleh Ikut Dalam Politik Praktis Yang Kedua Anggota Organisasi Profesi Tidak Boleh Menjadi Pengurus Aktif Dari Organisasi Partai Politik Selan Organisasi Profesi Sebagai Evaluasi Guru Evaluasi Dan Penilaian Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Merupakan Suatu Proses Penilaian Atau Pembinaan Seorang Pendidik Hasil Evaluasi Diharapkan Dapat Meningkatkan Kinerja Dan Mendorong Guru Untuk Mengajar Lebih Baik Dan Juga Dapat Mendorong Siswa Untuk Belajar Lebih Baik Jadi Evaluasi Memberikan Informasi Bagi Kelas Dan Juga Guru Untuk Meningkatkan Kualitas Proses Belajar Dan Mengajar Di Dalam Organisasi Evaluasi Itu Dilakukan Dengan Penilaian Kinerja Dan Juga Prestasi Kerja Nilai Yang Tersebut Dilakukan Dengan Baik Benar Dan Sesuai Aturan Dengan Adanya Organisasi Tersebut Guru Akan Termotivasi Untuk Mengevaluasi Dirinya Sendiri Sehingga Hari Hasil Evaluasi Tersebut Dia Bisa Meningkatkan Prestasi Kerjanya Lanjutnya Manai Guru Dan Organisasi Guru Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia Sultan Syahri Dan Zahmiar Sahrun Paca Tahun 1992 Mengubukakan Empat Fungsi Kode Etik Guru Yaitu Antara Lain Satu Agar Guru Terhindar Dari Penyimpangan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Kedua Untuk Mengatur Hubungan Guru Dengan Murid Teman Sekerja Dan Masyarakat Juga Pemerintah Tiga Sebagai Pegangan Dan Pendoman Tingkah Laku Guru Agar Lebih Bertanggung Jawab Pada Profesinya Yang Keempat Pemberian Arah Dan Petunjuk Yang Benar Kepada Mereka Yang Menggunakan Profesi Dalam Melaksanakan Tugasnya Dengan Adanya Kode Etik Bisa Dijadikan Sebagai Landasan Tugas Dan Layanan Profesional Guru Yang Bersangkutan Dengan Hubungannya Dengan Siswa Orang Tua Atau Walis Siswa Teman Sekerja Masyarakat Dan Anggota Organisasi Dan Pemerintah Dengan Adanya Kode Etik Ini Guru Akan Bertindak Dengan Baik Dan Benar Guru Dan Juga Organisasi Profesi Harus Bertangjob Atas Pelaksanaan Kode Etik Karena Kode Etik Itu Memiliki Peran Yang Amat Sangat Penting Bagi Terlaksananya Segala Hal Dalam Pendidikan Baik Itu Bagi Guru Maupun Bagi Organisasi Profesi Yang terakhir Saya akan membahas Mengenai Hubungan Guru Dengan Organisasi Profesinya Satu Guru Harus Menjadi Anggota Organisasi Profesi Guru Dan Berperan Aktif Dalam Melaksanakan Program Organisasi Bagi Kepentingan Kependidikan Yang Kedua Guru Harus Memantapkan Dan Memajukan Organisasi Profesi Guru Yang Memberikan Manfaat Bagi Kepentingan Kependidikan Tiga Guru Harus Aktif Mengembangkan Organisasi Profesi Guru Agar Menjadi Pusat Informasi Dan Komunikasi Untuk Kementingan Guru Dan Masyarakat Yang Keempat Guru Harus Menjunjung Tinggi Tindakan Dan Pertimbangan Pribadi Dalam Menjalankan Tugas-tugas Organisasi Profesi Dan Bertanggung Jawab Atas Konsekuensi Dari Perbuatannya Yang Telah Dilakukan Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh